Tapi lama-lama begitu mendapatkan bahagian, seakan-akan kritisnya hilang, itu kenapa? Muhammadiyah masih kritis. Mas Munti ini jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Keren. Itu benar? Itu yang banyak bicara, teman-teman media, apa tantangan yang paling bisa? Problem kita itu banyak, generasi sekarang itu generasi stroberi. Generasi stroberi itu kelihatannya aja gagal, tetapi mentalnya loyo. Tapi hubungan Muhammadiyah dengan Pak Prabowo ini sangat dekat. Kan sebenarnya dari awal itu, warga Muhammadiyah ini kan banyak kan duke Pak Prabowo. Iya. 2014, 2019 misalnya. Kan melihat PBNU sekarang, sudah dapat tambang, dapat Menteri Sosial pula. Ngiri gak? Ya, itu rezeki orang soleh lah gitu. Bertemu kembali dengan Info A1, bersama saya Arifin Asdad dan... Saya Ipang Wahid, kita membahas info jalanan dan info langitan, Mas. Iya. Gus, reshuffle kabinet ada lagi ya? Ah, kemarin. Walaupun hanya tinggal berapa hari? 40 hari, tapi tetap presiden. Satu setengah bulan. Sebenarnya... Itu melantik Gus Ipun, sanktion PBNU. Gus Ipun, iya, iya. Sebenarnya bukan reshuffle ya, mungkin karena Bu Risma-nya mengundurkan diri, jadi harus ada nambel. Jadi gak pakai PLT, tapi langsung di lantik. Apakah memang penunjukan Gus Ipun, ya saya faham diusup ini, itu terkait dengan ontaran-ontaran PKB kemarin, Gus? Atau gak ada? Kalau saya ini melihat dalam skala yang lebih besar, antara PKB dan PBNU. Iya kan? Nah, yang menarik adalah, PBNU dikasih porsi di hari itu, PBNU dikasih Menteri Sosial, melalui Gus Ipun. Sementara PKB digeledah oleh KPK. Nah, ini apakah singgal ini kebetulan kakaknya Icah Imin, iya. Ya, jadi... Kontras sekaligus? Iya, bertolak belakang. Nah, ini makanya sebenarnya tensi politik, apakah memang ini kebetulan, atau memang ada maksud-maksud tertentu. Tapi di sisi satunya, di sisi PKB, PKB sudah relatif aman. Karena kan sudah, kepengurusannya sudah aman lah. Sudah disesakan oleh KUM HAM. Jadi bagi mereka, ya apapun. Jadi, ke depan seperti Pak Gus Irapun, NU sama PKB, ini apakah akan didamaikan oleh Prabowo? Atau seperti apa? Apakah masih terjadi konflik gitu nanti ya? Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang ini entry point untuk Gus Ipun kembali ke kabinet? Kan kita masih nggak tahu. Ini kan di eranya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Apakah di Pak Prabowo, Gus Ipun akan tetap di posisi yang sama? Kita masih nggak tahu. Itu kan hak prerogatif beliau. Iya, iya. Kan beberapa menteri yang diangkat oleh Pak Jokowi sekarang, tidak otomatis serta-merta akan menjadi lanjut ke depannya, kayak Pak Rosan misalnya gitu kan. Apakah Mas Angga juga akan tetap di posisi itu ke depannya? Wallahualam. Kecuali Mas Tomi ya, kelihatannya memang akan menjadi penerus di Kementerian Keuangan. Tapi yang saya dengar, Gus, ini kita ngobrolin soal calon-calon menteri, Gus. Kalau Mas Tomi itu, Mas Tomi ini Thomas Jiwadono, itu saya dengar dia tetap menjadi... Wamen. Wamen. Iya, WamenQ. WamenQ tetap. Bukan MenQ kan? Bukan, WamenQ. MenQ-nya salah satu yang lumayan... Kawan kita juga itu, Gus, kayaknya, Gus. Iya, Menteri Kesehatan sekarang. Menteri Kesehatan, ya, katanya. Ya, walaupun ada nama-nama Bu Sri Mulyani juga nyodok-nyodok, tapi kayaknya... Yang saya dengar, memang Bu Digi Sadikan udah 99,8 persen harus. Iya, iya. Nah, masalahnya di Indonesia kan 0,5 persennya itu bisa terjadi last minute. Tapi MenQ katanya, udah mulai dibagi ya? Karena ada badan pada negara. Iya, betul. 44. Saya kira ini kalau soal menterinya, calon menterinya Pak Prabowo, harusnya udah mengerucut, Gus, ya. Iya. Sudah banyak yang mengerucut, ya. Iya. Ya, kita lihat aja nanti seperti apa. Tapi dengar-dengar, Gus, katanya kemarin ada sidang kabinet di Hotel Refresh, itu gimana jadi tanya, Gus? Pindah, katanya. Maksudnya resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan, ya. Apa, puternya Gus, ya, panggil. Benar itu? Itu berapa? Manti itu datang, Gus. Ada Pak Presiden. Pak Presiden ya hadir, ya. Resepsi. Setelah itu Pak Presiden itu beda, loh, Gus. Saya beberapa kali ketemu sama Pak Presiden di resepsi, Gus. Itu biasanya beliau bawa istri. Lebih banyak begitu salaman pulang. Iya. Kalaupun beliau duduk sambil di meja makan, itu paling hanya sebentar setelah itu dia pulang. Maren satu setengah jam. Satu setengah jam. Saya menyaksikan sendiri, itu. Pak Wapres jadi saksi nikah. Ada apa antara Pak Jokowi dengan Kusipang itu, sampai dia lama di situ? Kebetulan ada, kemarin Pat Menko hadir, dan ada 23 Menteri hadir, Mas. Wah, luar biasa. Jadi, ya, baru kalah buat kami. Jangan-jangan ada keputusan, ya, selama satu setengah jam itu di keputusan negara yang diputuskan. Saling lobby, Pak. Saling lobby. Tapi menariknya di situ ada Mas Anies datang. Oh, iya, iya. Sangat, sangat. Itu guyup lah, mas semua menyatu, gitu, kan. Jadi, Gusipang menyatukan semua elit partai politik, ya, di situ? Tanpa sekat. Nah, yang menarik dari semua itu sebenarnya, pertemuan antara Pak Prabowo dengan ketumnya PP Muhammadiyah. Oh, Pak Hidan masih. Ya, betul, betul. Itu kayak sepertinya ada sesuatu, sih, Gus, kalau menurut saya. Karena katanya pertemuannya empat mata, Gus. Empat mata. Salah satu yang dibahas, itu adalah potensi untuk Menteri Pendidikan. Gitu, ya. Isunya begitu, Gus, ya? Isunya yang begitu, seperti itu. Tapi memang kalau dari dulu, kan, memang banyak sekali Menteri Pendidikan itu diberikan kepada kandar Muhammadiyah. Nah, isu yang kuat juga, calonnya, itu adalah sekumnya PP Muhammadiyah. Oh, yang beredar begitu, Gus. Yang beredar begitu. Kalau tadi ini kan calon-calon itu udah mengerucut yang disabilang, gitu kan. Udah mulai muncul. Yusril itu ketanya juga ini, Gus. Siapa? Menko, Yusril Izzamahindri Alamun, Menko. Menko-nya banyak, katanya. Menko, hukum dan hal. Asal jangan menko, DC. Ah, gitu. Udah mulai mengurut juga, salah satunya tadi. Yang sering dibicarakan, ketawa, apa, sekum PP Muhammadiyah. Gus, biar nggak jadi gosip, harusnya kita undang aja, Gus. Iya, kita hadirkan di sini, kita tanya nih kepada Pak Abdul Muti. Bener nggak isu ini yang beredar? Jangan, 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 jangan. Karena dulu pernah beliau menjadi wamen. Ditawarin wamen nggak mau. Ditawarin nggak mau. Jadi sebelum fit and propertise presiden, kita fit and propertise dulu. Ini kebetulan Pak Prof. Silahkan, Mas Muti. Monggo, monggo, Pak Muti. Oke, maksudnya. Terima kasih, Mas Muti, telah hadir. Sehat, Gus. Alhamdulillah. Ripun, Prof. Sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah. Gimana ini? Kita tuh, ingin mengundang Mas Abdul Muti, tapi dari kemarin-kemarin. Wah, terus? Kita sibuk terus. Wah, sering terbang juga ke luar negeri. Sebelah-sebelah. Eh? Iya, ngikutin. Sebelah-sebelah. Inguti Mas Arifin. Inguti Mas Arifin. Ingat, Pak Muti. Gus, mungkin jelaskan. A1 apa, Gus? Biar Mas Muti tahu. Ini, terima kasih sebelumnya. Iya. Sampai nerawuh di info A1. A1 hanya Arifin, satunya Wahid. Wahid. Oh, gitu. Saya pikir A1 ukuran kertas. Adanya A4 itu kalau A1 nggak ada. Jaman sekarang makin kecil, makin baik. Oh, gitu ya. Gus, kalau Mas Muti ini kan sekjen PP Muhammadiyah. Siap. Ya, profesor, pengajar, dan lain-lain. Tapi, sepertinya menarik loh Mas Muti ini, Gus. Karena gayanya seperti orang NU. Walaupun di Muhammadiyah. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Ini kalau lagi gergeran ini. Nah, itu maksud saya. Jangan-jangan ada yang bilang NU yang ditugaskan di Muhammadiyah. Jadi, perpaduan antara Pak Heidarnasir dengan Mas Muti ini cukup. Luar biasa. Cukup luar biasa. Ya, satu serius. Tapi, Mas Muti bisa serius, tapi bisa juga gergeran. Saya cuma kemarin, apa, berharap sebenarnya. Yang dilantik dua. Satu sekjen PBNU, satu sekjen Muhammadiyah. Gus Ipul. Kan Gus Ipul menteri sosial. Saya pikir ini, beliau ini menjadi mensekam. Oh, tapi kalau soal menteri memang, I'm ono ini, Gus. Titi wancini. Coba dijenakan apa? Nanti masyarakat nggak paham masalahnya. Ada waktunya memang. Kalau Gus Ipul kan, ya, Menteri empat puluh hari, ya. Tapi bisa jadi kalau Gus Ipul mungkin akan lanjut, ya. Apa iya? Nggak tahu. Tapi sekarang kita nanya nih tentang Muhammadiyah, kira-kira seperti apa sih? Gitu kan. Yang saya lihat nih, Mas Muti ya, kemarin. Tanggal 5 September itu, Pak, Pak Ketua Umum, Pak Mabai dan Nasir, ketemu Prabowo kalau saya empat mata. Itu, itu Mas Muti memang tahu ya. Iya, saya malah tahunya dari media. Karena ada yang ngirim ke saya, ada wartawan yang tanya ke saya juga. Saya tanya, mereka tanya ke saya, ya, kadang ada yang panggil Mas, ada yang panggil Prof, tergantung ya. Kalau Prof biasanya di kampus, karena hubungannya dengan gaji. Itu soal pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Edar. Oh, saya malah nggak tahu ada pertemuan itu. Terus, dia kirim akun X-nya Pak Prabowo yang udah ternyata banyak tersebar. Itu dah ditemukan Pak Edar. Habis itu kemudian, ya Pak Edar menjelaskan ke saya bahwa memang beliau bertemu empat mata dengan Pak Prabowo. Ya, dapat infusi, ya pembicaraan, Pak, beliau berdua ini sangat terbatas, gitu. Tapi intinya sih Pak Prabowo ingin mendapatkan masukan dari Pak Edar tentang ya bagaimana Indonesia sekarang, bagaimana Indonesia masa depan, dan apa yang bisa disampaikan oleh Pak Edar untuk Pak Prabowo bisa memimpin Indonesia selama lima tahun yang akan datang. Yang saya tahu itu. Nah, kalau soal pemerintahan Pak Prabowo, ini sebetulnya sikap Muhammadiyah sendiri akan seperti apa kira-kira? Sebenarnya kalau pernyataan resmi sudah pernah kita sampaikan ya, Muhammadiyah yang mendukung pemerintahan yang sah. Dan itu siapapun juga. Muhammadiyah ini kan sejak awal mendukung demokrasi dan demokratisasi. Sehingga siapapun yang terpilih secara sah dalam mekanisme politik di Indonesia ini akan diterima oleh Muhammadiyah sebagai kepala negara, kepala daerah, atau jabatan-jabatan publik yang lain. Kemudian yang kedua, sikap Muhammadiyah kepada siapapun akan sama. Sikap Muhammadiyah itu loyal, kritis. Loyal artinya ya pemerintahan yang sah itu harus kita dukung. Karena itu adalah bagian dari konsekuensi kita berbangsa dan bernegara. Dan sepanjang pemerintahan ini benar, ya kita akan memberikan dukungan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dan menjadi bidang garap Muhammadiyah. Tapi juga kita akan bersikap kritis ya. Karena kita kan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang memang memiliki peran diantaranya sebagai ya kelompok kontrol dalam beberapa hal. Tapi juga dalam beberapa hal juga kita menjadi mitra strategis yang memang sejalan dengan apa yang menjadi core bisnis atau apa yang menjadi kemampuan Muhammadiyah. Sehingga sikap Muhammadiyah kepada Pak Prabowo akan sama dengan sikap kepada Pak Jokowi, kepada Pak SBY, dan juga bisa di-tracking dari sejarah ya akan sama dengan Presiden sebelumnya. Ini apa namanya sikap Muhammadiyah yang seperti itu kan kelihatan ya. Dari setiap masa Presiden selalu ada Menteri dari Muhammadiyah gitu kan. Selalu ada kan kalau nggak salah kan. Tidak pernah nggak ada kan. Iya sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Harusnya untuk Pak Prabowo harusnya ada juga ya. Sudah ada pembicaraan juga. Iya itu kan prerogatif Presiden ya. Kan kalau kita baca Undang-Undang Dasar kan Menteri-Menteri itu adalah pembantu Presiden dan Menteri-Menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Jadi ya terserah Presiden misalnya mau mengangkat Menteri 40 hari mendelang habis masa jabatan ya itu urusannya Pak Presiden atau PLT yang seminggu ya itu terserah Presiden kan. Jadi semuanya adalah hak prerogatif Presiden dan kalau misalnya Pak Prabowo memberikan amanah kepada kader-kader dan mungkin juga tokoh Muhammadiyah ya tentu Muhammadiyah akan akan memberikan dukungan gitu memberikan dukungan tentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh oleh kader yang diminta oleh oleh Presiden. Apakah kemarin dalam pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Haidar dibahas juga masalah misalnya akan mendapatkan porsi berapa menteri termasuk menteri pendidikan misalnya? Itu saya tidak tahu ya karena itu kan pertemuan empat mata beliau saya justru banyak tahu itu malah dari teman-teman media jadi kan media A1 ini kan suka banyak tahu malah karena biasanya kalau A1 ini kan memang ya dapatnya info dari A1 kan kalau gusipan kan memang di lingkaran ya kalau gusipan malah di lingkaran dalam kan ah lul pet termasuk lah itu bos yang saya dengar ini Mas Muti ini menjadi salah satu calon kuat menteri wah saya sangat mendukung ini ini bukan hanya kompeten ini luar biasa kalau saya info infonya saya dapat Mas Muti ini jadi menteri pendidikan dasar dan menengah itu benar kalau menteri kan nggak ada pencalonan yang ada pencalonan itu DPR pasang foto presiden waktu itu nggak ada pencalonan tapi sampai sekarang belum ada Mas Muti maksudnya arah ke arah bahwa Anda nanti akan menjadi calon menteri pendidikan misalnya kayak gitu itu yang banyak bicara teman-teman media terus rekan-rekan saya yang dari dari kalangan malah justru di luar Muhammadiyah walaupun memang ya selama ini kan saya secara akademik memang memang apa kompetensi saya memang bedang pendidikan saya S1 S2 S3 nya memang pendidikan kemudian ya selain saya di Muhammadiyah yang ngurusi pendidikan gitu pernah menjadi sekretaris majelis pendidikan yang ngurusi lebih dari ya 10 ribu lebih sekolah dan madrasah kemudian pernah di badan akreditasi nasional di kemudian dua periode satu periode anggota satu periode ketua badan akreditasi sekolah madrasah pernah menjadi ketua badan standar nasional pendidikan jadi bagi saya dunia pendidikan itu bukan sesuatu yang baru kalau boleh dibilang ya kalau saya boleh mendefinikan diri saya saya ini guru ya dosen itu kan guru dosen dan guru kan bersama kan guru kan waku turkuru waku turkuru itu kritik bahwa guru itu belum sejahtera gitu maksudnya begitu mas itu profesi terhormat dosen itu bukunya satu dos gajinya satu sen bukunya ini baru nih Gus dosen bukunya satu dos gajinya satu sen ya makanya banyak dosen yang dia gagah di depan kelas di luar kelas ya sudah kembali ke habitatnya prof sebagai orang yang maaf ya tapi ini bukan berarti merendahkan profesi ini ya itu profesi yang sangat terhormat profesi yang sangat terhormat sangat mulia cuma kadang-kadang mohon maaf gosipan masarifin kadang-kadang profesi terhormat ini belum mendapatkan penghormatan penghargaan yang layak jadi poin saya itu bukan merendahkan profesi itu sebagai orang yang berkecimpung di bidang pendidikan bagaimana prof melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini khususnya di bawah kementerian pendidikan yang ada ya itu tergantung dari dari mana mengukurnya ya dari mana mengukurnya kalau saya memang ya problem kita sekarang itu kan masih ada dua ya pertama adalah problem menyangkut pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan jadi education for all itu masih menjadi tantangan kita sekarang ini kalau kita lihat apalagi dengan data-data apa angka partisipasi di tingkat dasar menengah tinggi misalnya itu kan memang kita masih harus harus bekerja serius ya untuk untuk apa memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa dimanapun mereka berada apapun kondisinya untuk bisa mendapatkan hak pendidikan itu itu selain dijamin oleh konstitusi juga bagian dari civil rights yang harus dipenuhi oleh negara yang kedua adalah kesenjangan mutu pendidikan jadi pendidikan kita ini itu memang masih ada yang sangat terbatas ya ada yang ya biasa-biasa saja education as it is gitu yaudah sekolah yang penting ada tapi ada yang mau sudah elit jadi kalau kita buat bahasa sederhana ada yang elit ada yang alit yang alit ini kan saya selama di badan akreditasi salah satu mengukurkan mungkin lewat akreditasi ya karena di dalam undang-undang sis dikenas itu kan memang ada delapan indikator delapan standar untuk mengukur pemenuhan standar itu dan itu merupakan ukuran minimal memang ya sebagian besar pendidikan kita itu masih di level B masih di level B itu ya prosentasinya paling banyak yang A itu ya sebagian kecil yang C atau tidak terakhir sebagian kecil nah cuma yang mengangkat yang C ini untuk menjadi B dan yang B untuk yang di atas ini memang juga satu pekerjaan sendiri yang itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian pendidikan apapun namanya sekarang kementerian Ristek ya karena kan sekarang banyak hal yang memang sudah terdesentralisasi Gus artinya kemenangan pendidikan dasar itu kan ada pada pemerintah kabupaten kota ya kemudian menengah itu di provinsi nah pendidikan tinggi memang langsung oleh kementerian nah jumlah satuan pendidikan kita ini yang paling banyak itu kan prasekolah ya prasekolah atau orang menyebut dengan early childhood education itu misalnya playgroup TK dan sebagainya itu yang paling banyak kemudian SD ya atau pendidikan dasar pendidikan menengah ini yang paling banyak memang ada disini piramida ya betul Gus sesuai piramida itu saya kira memang piramidanya masih piramida yang normal bukan piramida terbalik ya dan memang seharusnya begitu nah problem kita memang kan sekarang tenaga kerja kita juga memang mayoritas adalah yang berpendidikan dasar pendidikan dasar itu ya SD dan SMP bahkan sampai yang ke luar negeri sekalipun kan yang di level itu nah Muhammadiyah ini sebagai yang Ormas yang sangat concern tentang pendidikan melihat tantangan ke depan ini bonus demografi yang luar biasa ini kan kalau kita nggak sigap selesai negara kita ini betul apa tantangan yang paling besar yang pertama tentu SDM ya dan pendidikan itu kuncinya pendidikan itu kuncinya karena kita tahu persis bahwa sekarang kalau kita lihat misalnya dari sisi ketenaga kerjaan ya tadi selain mayoritas pekerja kita itu adalah yang dari pendidikan dasar sekarang juga memang ada realitas baru dimana mereka yang lulus pendidikan menengah itu tidak banyak yang mampu ke pendidikan tinggi kemudian yang lulus menengah itu juga tidak bisa masuk ke dunia kerja karena terbatas itu faktor kaitan antara pendidikan dan ketenaga kerjaan tapi yang penting sebenarnya adalah memberikan mereka itu skill atau kompetensi yang dulu sering disebut dengan life skill life skill itu artinya kemampuan-kemampuan yang bersifat soft skill yang memungkinkan mereka untuk bisa survive untuk bisa bertahan jadi dia tidak hanya bertahan untuk kehidupan tapi juga penghidupan penghidupan yang kaitannya dengan ekonomi dan sebagainya kehidupan tentu berkaitan dengan bagaimana dia hidup lebih baik karena itu penekanan kepada penguatan soft skill itu penting karena kalau kita baca banyak teori sebenarnya soft skill itu lebih transferable dan transformatif sedangkan kalau hard skill itu sebenarnya tidak perlu pendidikan yang terlalu lama hard skill itu orang mengoperasikan komputer itu tidak perlu sekolah panjang-panjang kursus satu bulan dua bulan sudah bisa tetapi bagaimana menjadi orang yang mampu mendesain berbagai hal dengan komputernya kemudian menggunakannya dengan benar dan banyak aspek yang menyebut soft skill itu yang saya kira memang penting karena itu kalau kita ikuti World Economic Forum tiap tiap lima tahun itu kan dia menerbitkan skill-skill apa yang diperlukan dalam dunia kerja dan selalu 10 yang disebut itu semuanya soft skill sebenarnya soft skill dia tidak bicara hard skill dia bicara soft skill karena soft skill itu membuat orang memiliki agility agile itu artinya mungkin dalam bahasa sederhananya itu ya tangkas gitu cerdas tangkas terngginas kira-kira begitu karena problem generasi muda kita sebagian adalah problem mental yang ada kawan saya yang menyebut problem kita itu banyak generasi sekarang itu generasi strawberry generasi strawberry itu kelihatannya aja gagah tetapi mentalnya loyo kelihatannya gagah tapi tidak tahan uji jika sekarang kita melihat diantara masalah serius yang dihadapi tidak hanya masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia saya yang konferen di Brazil itu mas Arifin itu memang banyak concern dunia tentang mental health mental health ini menjadi masalah yang serius dan itu menurut saya sesuatu yang harus kita bangun bersama-sama termasuk dalam mental health itu tadi sebagainya adalah agility itu kalau kita lihat soft skill 10 kompetensi skill yang disampaikan oleh World Economic Forum dia menyebut misalnya selalu yang 4C ini selalu ada 4C itu kan creativity kemudian critical thinking communication dan collaboration selalu ada tapi sekarang mulai muncul baru misalnya apa namanya cognitive flexibility kemudian kemudian kemampuan untuk bisa bernegosiasi dengan orang lain kemudian kemampuan menyelesaikan masalah yang komplek komplek problem solving dan berbagai persoalan yang dengan itu dia menjadi orang yang bisa beradaptasi dengan cepat kalau orang itu punya kemampuan berpikir kritis dia tidak menjadi orang yang merasa nyaman dengan keadaannya karena dia akan selalu melihat dirinya dan melihat apa yang bisa lebih baik yang dia lakukan dia melihat apa yang kurang dalam dirinya apa yang kurang pada masyarakat yang dia kemudian bisa doing something melaksanakan sesuatu yang dia bisa lakukan dengan pemomongan berkritisnya itu kemudian ability to deal with conflict problem solving banyak masalah itu kan tidak tidak linear tidak selalu linear kan dia berbagai macam karena itu ketika orang orang bicara era disrupsi ya sekarang kan agak agak trend setelah itu itu kan selalu analisisnya kan selalu fuka kan volatility uncertainty complexity dan ambiguity nah dalam dunia yang serba tidak menentu itu kalau orang tidak punya kemampuan-kemampuan tadi dia tidak akan bisa bertahan sehingga sekarang yang terjadi itu justru menarikan banyak orang yang bekerja itu tidak linear dengan jenjang pendidikannya ya kan bahkan prosentasinya bisa di atas 60 jadi orang bekerja latar belakangnya nuklir tapi kerja sebagai bankir itu kan nothing to do misalnya begitu kan tetapi dia bisa berada disitu karena kemampuan-kemampuan soft skill ini dia kuasai kan ilmu itu sepanjang logiknya kita kuasai itu kan bisa transferable bisa di transfer gimana saja artinya tidak salah kan tidak salah selama bagus buktinya ada jurakan membel jadi presiden bagus ini ya ini yang membedakan kalau ngobrol sama pengalaman pendidikan ini jadi sama petingginya PBNU sama petingginya PP Muhammadiyah kalau ini ini ngomongnya banyak hal pendidikan kalau yang satunya ngomongnya banyak politik tapi itu katanya dengan politik pendidikan juga politik pendidikan juga kebijakan negara dalam pendidikan itu namanya politik pendidikan betul ini betul juga mas Muti teorinya luar biasa mas Muti tapi tadi ya yang apa namanya kayak 4C tadi itu sekarang pendidikan kita itu udah mengarah ke situ atau seperti apa sebetulnya baru mulai walaupun agak terlambat jadi misalnya begini ini ilustrasi saja mohon maaf ini ya sekarang kita baru rame bicara artificial intelligence kita baru bicara higher order thinking skill tahun 95 ketika saya kuliah S2 di Australia itu sudah jadi bahasan kuliah 95 itu 95 saya waktu itu ngambil mata kuliah namanya cognitive psychology and its implication jadi bagaimana psikologi kognitif itu berpengaruh luas dalam berbagai aspek termasuk misalnya artificial intelligence karena itu kan dipengaruhi oleh penemuan komputer di pertengahan abad ke-20 abad ke-20 abad iya itu baru temukan komputer kan sejak itulah kemudian pemahaman manusia mengenai otak itu terus berkembang neurologi neurosien itu berkembang luar biasa bagian-bagian mana dari otak itu fungsinya apa dan sebagainya itu kajian pertama di bab 1 psikologi kognitif baru kemudian orang bicara mengenai network orang bicara mengenai coding semua kreatifitas pakai coding tapi coding dalam sistem kognitif itu sudah dikati disitu sehingga disitu disebutkan orang bisa membuat kecerdasan buatan dengan sistem-sistem algoritma yang ada dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan high order thinking skill kreatifitas berpikir kritis itu kan high order thinking skill problem solving high order thinking skill 95 mas saya sudah bicara sudah belajar itu sekarang kita baru geger kan 95 sekarang 2024 jadi sudah sudah berapa 29 tahun ini rekamannya mau tak tunjukin ke Pak Prabowo saya andukum beliau jadi menteri pendidikan oh gitu rasat ini bukan diusulkan di lohmahfod supaya tertentu itu jalur langit kan kalau NU kan jalur langit kursipa kan punya jalur langit pas Muti beberapa kesempatan Pak Prabowo itu kan menyampaikan tentang pentingnya apa namanya peningkatan SDM tapi kaitannya dengan ini ya pendidikan itu lebih memperkuat matematika itu masuk dalam situ juga tadi ya karena matematika itu ada dua hal yang kita sebenarnya matematika itu itu yang sangat diperlukan adalah logik mas nah problem kita sekarang ini dengan matematika itu kan kita rendah ya karena matematika itu logiknya seringkali tidak diajarkan yang diajarkan itu adalah formula-formula matematika rumus-rumus matematika tapi logiknya seringkali ditinggalkan rumus itu kan sebenarnya apa namanya teoretisasi dari dari logik teoretisasi dari logik nah karena itu di banyak negara kalau saya pahami ya itu kan matematika tingkat dasar itu memang betul-betul dasar sangat logik yang ditekankan misalnya begini mas kenapa tiga dibagi tiga satu kalau gak pake logik gak ketemu mas teorinya tiga dibagi tiga ya habis iya tiga dibagi tiga habis tapi kalau tiga dibagi tiga satu karena ini ada logiknya itu ya karena apa begitu tiga dibagi tiga masing-masing orang dapat satu ini kalau fair ya tapi dalam dunia ekonomi tidak selalu begitu saya bicara ini kalau udah bagi-bagi ini keadilan kalau dibagi-bagi itu mengingatkan saya sama tambang bisa ditanggalkan ini ini nih tadi menyangkut masalah loyal dan kritis iya betul di awal-awal pada waktu ide tentang pembagian tambang pbnu Muhammadiyah kritis tapi lama-lama begitu mendapatkan bagian seawakan-akan kritisnya hilang itu kenapa gak juga oh gitu gak juga saya kira kalau gosip yang perhatikan Muhammadiyah masih kritis mungkin yang mencermati dinamika politik dengan pernyataan-pernyataan yang yang menurut kami menggambarkan konsistensi kami mengawal negara saya kira masih bisa dilihat misalnya kasus setelah keputusan MK itu kami sudah konsolidasi nasional sudah memutuskan akan mengelola tambang ya oke kemudian kita masih saja mengkritisi itu kan bahkan kita kritis kepada kepada kawan-kawan di DPR dan juga kecenderungan partai politik ini tidak 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 sensitif terhadap aspirasi masa tapi memang tentu saja cara-cara yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam menyampaikan kritik itu tonenya itu agak beda tonenya agak beda biasanya tapi biasanya ada beberapa paragraf yang quotable lah mas Arifin biasanya selalu ada yang quote-quote itu selalu ada jadi kita akan tetap akan tetap menjalankan fungsi itu Gus karena kalau kalau itu kemudian menjadi alasan untuk Muhammadiyah itu tidak kritis itu ya DNA Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Ammar Mahudnaimungkar itu sudah sudah tidak lagi menjadi identitas tapi tentu saja ya mohon maaf cara Muhammadiyah menyampaikan kritik itu sangat berbeda dengan lain saya kira yang viral akhir-akhir ini kan videonya Pak Ketua Umum waktu pidato kebangsaan 17 Agustus itu keras itu pernyataan Pak Ketua Umum itu tapi sekali lagi kami concern kepada persoalan bangsa dan negara bukan person to person itu yang kalau Mas Arifin Gusipang perhatikan Muhammadiyah yang kritiknya adalah substansi bukan pribadi kita kritik substansi karena pribadi bisa ganti-ganti negeri ini bisa dipimpin oleh siapa saja ganti-ganti toh nanti juga akan ada presiden baru gitu kan menteri juga bisa ganti-ganti tetapi yang namanya haluan negara itu siapapun yang memimpin itu ya harus seperti itu kira-kira kalau supaya agar ringan lah main bola itu ya kan selalu kebijakan pelatih itu ini walaupun misalnya Mas Arifin sebagai striker diganti ya tetap saja mengikuti garis dari apa maunya apa coachnya itu kira-kira begitu kan bagaimana Muhammadiyah melihat PBNU sekarang sudah dapat tambang dapat menteri sosial pula ngiri gak? ya itu rezeki orang soleh lah gitu ini rezeki orang soleh artinya orang yang belum dapatkan itu berarti gak soleh ya? soal waktu saja wah titiwan cine tadi jawabannya gini Muhammadiyah lebih memilih yang lima tahun daripada yang jaman satu setengah bulan belum tentu juga bisa jadi yang satu setengah ini diperpandang kita gak tau juga tapi bagi bagi kami di Muhammadiyah tentu saja ya di Muhammadiyah tersisa begini kalau diberi amanah jangan ditolak tetapi kalau tidak ya jangan merengek-rengek itu prinsip yang kami kami pakai di Muhammadiyah walaupun ada sempat juga yang ngertik saya lah mas Mokti sebelumnya juga dikasih nolak juga katanya gitu iya sebelumnya tapi kan wamen selain lah wapain wamen oh derajatnya memang sekarang itu posisi sekjen sekum sekum organisasi masa ya terutama Islam ini minimal menteri jangan wamen mas Mokti ini yang soal tambang ya mengapa kok sampai kemudian Muhammadiyah itu dalam memutuskan itu sampai membuat konsolidasi nasional apa macam-macam apakah memang di dalam apa Muhammadiyah sendiri memang terpecah atau gimana soalnya kan kalau gak salah ya itu kan cepat sekali dalam memberikan keputusan ya kan tanpa ada gitu-gitu loh karena sih Muhammadiyah kok sampai rumit juga itu membuat konsolidasi nasional mungkin Pak Endu hitung-hitungannya dicocok iya kami di Muhammadiyah ini memang kadang-kadang sangat berhati-hati ya sangat berhati-hati dan karena itu kan pernyataan saya yang juga Gus Ipan dan Mas Arifin ikuti kan memang kita mengkaji dengan sangat lama ya itu untuk ukuran sebuah kebijakan cukup lama karena kita mendengar apa kata para ahli lingkungan hidup kita mendengar apa kata pelaku tamban kita mendengar apa kata para ahli hukum kemudian juga kita mendengar apa kata para ahli fikih para ahli fikih jadi kita lihat gitu termasuk kan misalnya ada yang menyoal bahwa peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 itu 2024 itu bermasalah karena bertentangan dengan undang-undang misalnya itu kita dengar kita kaji kemudian apa kata para lingkungan hidup lingkungan hidup itu ada dua mas lingkungan hidup yang concern mengenai apa dampak kerusakan dari penambangan itu dan lingkungan hidup yang mengatakan itu bisa diperbaiki kerusakan itu jadi ada ada yang yang juga melihat itu sebagai sebuah sebuah proses yang sebenarnya tidak sepenuhnya penambangan itu ya destruktif sepanjang kita konsisten untuk melakukan reklamasi perbaikan dan seterusnya kemudian tarjehnya bagaimana ini tarjehnya bagaimana kemudian juga yang sudah menambang sudah menambang ini kita undang yang gagal dan yang sukses jadi yang gagal juga kita undang kenapa kamu gagal gagalnya dimana yang sukses kamu suksesnya gimana jadi kita ini mendengar banyak sekali masukan dari dalam dan dari luar dan kemudian juga kita kemudian pada akhirnya setelah berproses lama begitu karena ini menyangkut kebijakan yang akan berdampak jangka panjang maka Muhammadiyah memang sangat berhati-hati sehingga kita mengambilnya lewat forum konsolidasi nasional itu walaupun di plenus sudah ada keputusan tapi kami ingin menjelaskan dan memberikan informasi yang komprehensif kepada para pimpinan Muhammadiyah wilayah pimpinan ortom tingkat pusat majelis lembaga tingkat pusat untuk memahami masalah tambang ini secara utuh kita jelaskan dan setelah itu kemudian ya mayoritas pada akhirnya bisa memahami dan memberikan dukungan dengan beberapa pertimbangan misalnya ya jangan sampai merusak lingkungan bagaimana sudah ada jangan sampai berkonflik dengan masyarakat jangan sampai apa Muhammadiyah ini misalnya ya tidak hero dengan masyarakat ada dan berbagai macam pertimbangan yang waktu itu memang saya sampaikan ya itu semuanya kami dengar tapi kan kami juga belum tahu persis dimana ini yang Muhammadiyah diberikan kemenangan untuk mengelola dan saya kan bercanda ya mungkin gosipang mas Sarifin mengikuti saya bercanda karena saya apa ya mau dikasih batu bara tapi harus kita cek kan batunya masih ada enggak jangan-jangan batu neraka jangan-jangan batu neraka kalau dia bilang bekas dan ada ide-ide menarik menurut saya ide-ide menarik misalnya ada salah satu ketua wilayah yang mengatakan begini sudah lah Muhammadiyah gak usah ikut nambang tapi memperbaiki bekas-bekas tambang yang rusak itu bahkan saya masih menerima WA kemarin dari seorang aktivis dengan Muhammadiyah yaudahlah mas walaupun sudah membentuk PT dan sebagainya kan sudah sekarang dua-dua PT yang dibentuk oleh tim yang dipimpin Pak Muajir itu itu masih ada yang ngasih masukan itu nah saya jawab ya itu bagus tapi terlalu indah menurut saya gitu orang lain yang menghapuskan semua kita yang kemudian merawat bagian cuci piring iya bagian-bagian cuci piring saya bilang tidak bagian cuci piring saya bilang terlalu indah lah itu terlalu mulia saya bilang kira-kira begitu tapi sekarang sudah jelas apa yang lokasinya jangan-jangan dikasih di Papua enggak saya dapat informasi di Kalimantan Timur oke wah dekat ini dong di Kalimantan Timur dekat-dekat persisnya saya belum tahu karena itu kan yang mengerjakan tim ya kan saya tidak masuk di tim itu timnya kan ketuanya Pak Muajir sekretarisnya Mas Sayuti ada Prof. Hilman ada Pak Anwar Abbas jadi saya ini ya ini aja ngurusi Muhammadiyah yang makro-makro saya banyak kenalan juragan-juragan Kalimantan Timur mungkin kita bisa kerjasama boleh juga boleh juga Mas Sayuti ini kan tambang ya dalam mengelola dan lain-lain sebetulnya memang Muhammadiyah punya ini ya kemampuan ya karena sebetulnya di banyak universitas Muhammadiyah yang juga ada insya Allah kalau enggak salah kita punya 7 atau 8 prodi pertambangan dan itu yang nanti kita adzirkan sebagai bagian dari kalau kembali ke pendidikan lagi Gus itu ya kalau masuk pertambangannya mau praktek di mana kalau Muhammadiyah gak punya tambang jadi kalau pertambangannya harus ada praktek kita punya para ahli lingkungan ya praktekkan dong bagaimana lingkungan itu itu pada sisi pada sisi kesiapan SDM ya yang kedua pada sisi kemitraan kan kita Muhammadiyah tidak mengelola sendiri di dalam peraturan pemerintahnya itu kan memang harus badan usaha yang dimiliki oleh organisasi dan sudah dibentukkan PT-nya kan Pak Muajir sudah menyampaikan ada 2 PT nah nanti kemitraannya itu dengan siapa itu juga nanti PT ini nanti bermitra tapi dengan PT itu tentu saja sesuai dengan peraturan pemerintah Muhammadiyah harus menjadi pemegang saham mayoritas jadi tidak tidak kemudian maaf ya Gus ya tidak kemudian Muhammadiyah ini hanya pasang bendera tapi yang mengibarkan tidak Muhammadiyah akhir-akhir begitu loh kita ingin betul-betul konsisten dengan peraturan pemerintah itu apalagi kalau sampai di IJON kita terima bersihnya saja kalian yang ngerjain jadi ya betul jadi kita konsisten dengan isi peraturan pemerintah itu dengan dengan memfungsikan ekspert-ekspert di bidang pertambangan jadi proyek percontohan malah sebenarnya itu yang kami harapkan keren-keren walaupun memang ya ada yang tetap skeptis tetap skeptis mana ada pertambangan yang ramah lingkungan gitu terus ya saya bilang ya barangkali kamu mau mencoba sehingga di pernyataan kami kesempatan konsisten itu kan meminimalkan kerusakan bukan meniadakan gak mungkin kan namanya menggali itu mesti menimbulkan lubang jadi yang kita pikirkan itu bagaimana lubang terakhir itu Gus kan tambang itu saya gara-gara tambang ini membaca kira-kira seratusan artikel soal tambang itu karena saya harus bicara yang tidak keliru kan itu itu kan ini digali nanti kan pindah nah yang kita merok dari sini ini untuk nutup yang ini jadi kayak kayak lagunya om air ama gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubang nah lubang terakhir memang ini gak bisa nah bagaimana membuat lubang terakhir ini tidak menjadi masalah itu yang sudah kita cari formula-formulanya gitu dan itu sudah kita lakukan berbagai kajian misalnya saya secara tidak sengaja mungkin di Muhammadin juga ada ekspertnya saya dapat informasi katanya IPB itu punya prodi untuk konservasi ekstambanggus nah coba nanti kan kita kalau kita sudah betul-betul mulai menambang nanti juga minta kawan-kawan dari IPB ini untuk bagaimana membantu kami Muhammadiyah jadi Muhammadiyah itu tidak pernah bekerja sendiri Muhammadiyah ingin dalam mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya dan mengajak siapa saja untuk bisa membantu kami bekerja dengan sebaik-baiknya makanya di kampus Muhammadiyah yang ngajar itu tidak semuanya orang Muhammadiyah bahkan tidak semuanya orang Islam kan di kampus-kampus kami di sekolah kami yang mayoritas muridnya non-muslim itu banyak dosennya yang juga non-muslim banyak dosen yang kristian banyak dosen katolik tidak hanya di Papua di NTT bahkan tidak hanya beberapa di kampus kita di Jakarta itu juga begitu karena kita firm profesional ada rumah sakit kita di rumah sakit kita di Rembang kita punya dua rumah sakit di Rembang oh sorry iya betul di Rembang itu ada dokter bedah dokter bedah Saraf itu mohon maaf ya saya menyebut ini untuk membuktikan kita profesional itu dia Tionghoa katolik dan bekerja di rumah sakit kita karena kita gak punya kita gak punya dan masyarakat perlu layanan itu sehingga karena itu ketika tadi saya menyampaikan misalnya ketika kita belum punya expert tentang reklamasi rehabilitasi ekstambang itu dan yang punya itu teman-teman di kampus lain itu ya kita kita profesional kita kita lebih penting bagaimana memenuhi semua prosedur dan aturan itu sehingga tidak menimbulkan mafzadat dan kemudian ya kita terbuka karena itu kita juga gak ngotot Gus di konsolidasi nasional itu Mas Ariefi kita sebutkan kalau ternyata kita sudah kelola dan tambang ini menimbulkan lebih banyak mafzadat daripada manfaat kita kembalikan izin usahanya kepada pemerintah dengan penuh tanggung jawab jadi gak ngotot juga kami gak ngotot kalau kami kira-kira memang kira-kira gak mampu ya sudah kami kembalikan Nahdlatul ulama itu kan sikatannya NU kalau Muhammadiyah MU ini saatnya MU memperbaiki citranya yang buruk ini inggris itu yang miliknya inggris jangan-jangan perlu didatangkan ini pelatih dari PSSI Mas Putih ini kan pendekatan Muhammadiyah kemarin misalnya dalam apa Pilpres gitu-gitu kan sebetulnya kan tidak terlalu kelihatan misalnya tidak terlalu kelihatan itu tidak terlalu ngoyo gitu kan tidak terlalu masuk dalam politik itu memang apa sih sebetulnya apa skenario nya Muhammadiyah itu seperti apa kalau teologis begini Mas Arifin politik itu bagi Muhammadiyah itu kan wilayah Mu'amalah jadi wilayah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya sehingga karena wilayah Mu'amalah maka kita mengikuti hadis Nabi antum alamu biumuri duniakum kamu lebih tahu dalam masalah urusan Mu'amalah urusan dunia itu sehingga warga Muhammadiyah diberikan kebebasan untuk melakukan ya istihad politiknya masing-masing kemudian berafiliasi di masing-masing gitu bahkan kemarin saya pilpres kan itu akhirnya sesuai usul saya loh di forumnya Mas Arifin Selenggarakan itu jangan dua calon lah minimal tiga ternyata terbukti kan benar-benar saya bicara pertama jadi Mas Moti itu saya undang di acara 10 tahun forum Pemret betul beliau ngomong begitu jangan dua lah minimal tiga ternyata betul kan nah itu kan pernyataan politik sebenarnya padahal itu kalau nggak salah dua tahun sebelumnya tahun 2022 jadi misalnya sekarang karena itu wilayah Mu'amalah maka di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah yang di 01 juga ada di 02 juga ada di 03 juga ada tetapi begitu mereka di tim kami buat regulasi kalau Anda masuk sebagai tim Anda non aktif dulu sebagai pimpinan non aktif bukan mundur ini kelonggaran kalau dulu mundur kalau dulu mundur sekarang non aktif dulu selama menjadi tim itu masa kampanye itu non aktif jadi nggak boleh nandatangani surat dan sebagainya tapi rapat mendengarkan boleh tetapi begitu sudah selesai ya sudah balik lagi termasuk yang menjadi caleg juga begitu kita buat regulasi non aktif dulu sebagai pimpinan nanti kalau terpilih terserah mau tetap merangkap atau berhenti jadi di Muhammadiyah itu agak lucu begini kalau orang menjadi pengurus partai itu nggak boleh merangkap tapi kalau menjadi anggota Dewan menjadi menteri menjadi bupati menjadi gubernur atau jabatan lain itu boleh merangkap makanya Pak Muhajar itu nggak mundur kan jadi menteri dua periode nggak mundur dari PP itu bagian dari Muhammad lah tadi kan bagian dari Muhammad lah sepanjang masih bisa bertugas dengan baik gitu nah karena apa ya jabatan-jabatan seperti menteri itu kan non partisan walaupun menteri itu boleh saja diusulkan oleh partai politik di tetapkan oleh presiden tapi begitu dia menjadi menteri dia menjadi menteri negara bukan menteri partai politik nah ini yang menurut saya perlu diluruskan sehingga ketika tadi misalnya Guzipang menyebut ada menteri NU gitu dia adalah menterinya negara jadi harus berdiri di atas semua golongan kalau misalnya nanti ada menteri dari Muhammadiyah dia juga ada menteri negara bukan menterinya Muhammadiyah yang dibayari negara nggak boleh begitu sepakat-sepakat gitu karena itu jabatan publik yang semuanya harus berada di atas kepentingan bangsa dan negara Pak Prabowo ini kan orang yang sangat concern dengan negara ini ke depan pasti ya nah Pak Prabowo selalu bilang akan zakkan kabinet artinya orang-orang yang mumpuni di bidangnya oke dan Muhammadiyah saya yakin banyak sekali yang mumpuni nah kira-kira apakah Muhammadiyah akan proaktif untuk mendorong kadernya untuk masuk ke dalam zakkan kabinet tersebut kalau mendorong nggak lah kalau mendorong nggak tetapi kalau diminta akan diberi jadi tradisi di Muhammadiyah ada begini Gus pengalamannya ya misalnya dulu waktu masih Buya Safi Imah Arief Pak SBY dan Pak JK periode pertama itu Pak SBY dan Pak JK menyampaikan saya ingin dua menteri dari Muhammadiyah untuk Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan tapi nggak menyebut nama nggak menyebut nama namanya keluar dari PP Muhammadiyah Pak Bambang berikutnya Pak Bambang Menteri Pendidikan dulu Menteri Pendidikan dulu nah terus Menteri Kesehatan juga begitu saya minta Menteri Kesehatan dari Muhammadiyah perempuan kita usulkan sebelumnya Bu Fatillah itu berikutnya jadi kita usulkan seorang calon menteri yang dia perempuan pengalaman sebagai dokter dan mempunyai rumah sakit kita usulkan tapi kemudian Pak SBY juga mengatakan cari yang udah muda dong tiba-tiba kemudian ya sudah cari muda siapa kita waktu itu saya belum masuk PP hanya dengar ceritanya aja itu akhirnya Bu Fatillah itu last minute Gus itu last minute jadi nggak ada pencalonan jadi kalau menteri di calonan nggak ada karena pencalonan nah yang kedua ada model yang langsung minta saya mau si A di menteri ini seperti Pak Muwajir waktu Menteri Pendidikan Pak Muwajir waktu Menko itu Pak SBY Pak Jokowi nyepul Menteri Pendidikan Pak Muwajir gimana PP ya sudah kita izinkan Menko itu Mas waktu Pak Muwajir Menko itu lama kita rapat lama kita rapat alot makanya waktu dipanggili satu-satu Pak Muwajir nggak ada iya 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 belum putus belum putus di kita karena Pak Jokowi minta nama dan posisi soal Pak Muwajir jadi Menteri kita setuju tapi soal jadi Menko ada yang tanda mengkodise itu mengkodise 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 maksudnya apa kita diskusi serius di PP itu nah tapi akhirnya begitu sudah diputuskan ya sudah Bismillah Pak Muwajir Bapak menjadi Menko jadi maksudnya Muhammadiyah tidak pernah mengambil keputusan sendiri walaupun Pak Ketum itu punya istilahnya privilege gitu tapi beliau bahkan juga sejak Pak Din sejak Pak Shafiq Marif itu tidak pernah mengambil keputusan yang tidak disetuju oleh pimpinan yang lain karena kita selalu mengembangkan kolektif kolegial bahkan jangankan Menteri Naib Amirul Hajj pun itu diplenokan Naib Amirul Hajj itu itu diplenokan jadi Pak Din Pak Edar menyampaikan Bapak-Bapak sekalian ini ada surat dari Menteri Agama minta Naib Amirul Hajj Pak Ketum menyampaikan saya mengusulkan beliau bagaimana ya sudah setuju gitu tapi tidak kemudian diem-diem kasak kusuk yang pimpinan lain tidak tahu gitu itu cara Muhammadiyah mengambil keputusan ini kalau pertemuan Pak Prabowo dengan pimpinan Muhammadiyah sudah berapa kali setelah Pak Prabowo apa namanya ditetapkan KPU ya kalau dengan PP Muhammadiyah secara resmi belum pernah baru oh gitu baru sekali kemarin dengan Pak Pak Edar itu ya karena beliau kan juga cukup sibuk awalnya beliau Pak Prabowo kita jadwalkan mengisi konsolidasi nasional itu tapi kan beliau keluar negeri kan waktu itu ke Perancis ya ke acara olimpiade olimpiade kan jadi beliau tidak tidak bisa hadir nah kemudian yang pertemuan pribadi dengan Pak Edar itu beliau berdua nah rencananya beliau kita undang di Tanwir 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 awalnya kita jadwalkan 15 sampai 18 November 18 ini kan milat Muhammadiyah jadi Tanwir dulu selesai terus milat tapi dapat informasi terakhir beliau akan ada kunjungan ke Brazil mungkin masyarakat biasanya kumparan diajak iya sepertinya sih satu A1 diajak supaya dapat A1 nah akhirnya Tanwir mungkin kita reski dulu menyesuaikan jadwal Pak Prabowo supaya beliau bisa hadir membuka sidang Tanwir karena di Muhammadiyah itu kan permusawaratan tertinggi setelah muktamar itu adalah Tanwir sehingga beliau kita rencanakan untuk hadir di acara Tanwir yang selalu kesesenggarakan di Nusa Tenggara Timur di Kupang di Kupang tapi hubungan Muhammadiyah dengan Pak Prabowo ini sangat dekat so far lah so far so good saya kira so far so good dalam pengertian so far so good itu begini jadi kan kalau kita lihat politik ya kita lihat politik kan sebenarnya dari awal itu warga Muhammadiyah ini kan banyak kan dukung Pak Prabowo 2014 2019 misalnya itu kan banyak kan Pak Prabowo nah cuma gak tau 2024 mungkin temen-temen banyak survei tapi kan surveinya itu kan memang mayoritas warga Muhammadiyah tetap mendukung Pak Prabowo surveikan itu bukan bukan ini dan surveinya itu diselenggarkan oleh banyak lembaga loh termasuk oleh forum rektor Muhammadiyah itu menemukan warga Muhammadiyah yang mendukung Pak Prabowo itu ada 48% jadi artinya mayoritas juga memang tetap mendukung Pak Prabowo ini karena Pak Jokowi sebentar lagi juga akan purna tugas ya ada gak nih tanggapan atau respon Muhammadiyah terhadap Pak Jokowi selama 10 tahun ya yang pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Pak Jokowi sebagai presiden selama 10 tahun ya dan beliau telah membawa ya banyak kemajuan terutama pada sisi pembangunan infrastruktur ya dan juga bidang-bidang lain yang saya kira secara ekonomi juga beliau bekerja sangat keras di tengah terpaan ekonomi yang tidak mudah ekonomi Indonesia masih bisa bertahan gitu walaupun tidak tumbuh seperti yang diharapkan tapi kan tidak sampai kolab ya apalagi di masa-masa sulit selama COVID itu kan juga sangat berat ujiannya gitu dan karena itu maka ya kalau ini saya pinjam VK-nya NU sebenarnya yang akan datang itu kan kita pakai prinsip Al-Muhafaduh Al-Qatimisholih Wal-Akhdu Biljadidil Aslah boleh dahlil Agus ya jadi jadi prinsipnya itu yang baik-baik itu dijaga diteruskan tetapi yang yang belum dan kalau ada yang lebih baik itu juga dilakukan jadi Al-Muhafaduh Al-Al-Qatimisholih memelihara warisan lama yang memang itu baik tapi juga Wal-Akhdu Biljadid Aslah jadi mengambil yang baru yang lebih baik sehingga harus ada proses dimana dalam beberapa hal itu ya apa carry over gitu mas ada carry over ada continuity tapi juga ada berbagai ya langkah-langkah baru terobosan-terobosan baru karena mungkin tantangan yang yang dihadapi tentu tidak sama dan apa lingkungan sosiopolitik baik nasional global maupun internasional juga tidak selalu sama sehingga mesti memang harus ada aspek-aspek dinamis dan aspek kreatif bagaimana Indonesia ini tetap sustain tetap bisa bertahan kira-kira begitu pertanyaan pamungkas dari saya saya boleh magang di PP Muhammadiyah karena saya gak pernah diajak sama PBNU itu kan kalau gue simpan perhatikan Cak Imin kita berarti kartu kehormatan Cak Imin itu kita berarti kartu kehormatan soalnya DNA-nya DNA-NU iya betul DNA darahnya darah NU juga ini iya kan kalau memakai dan sejarahnya sejarahnya Mas Arifin Kiai Hasim As'ari Khadratusya Hasim As'ari dengan kiamat dalam itu Sohib satu guru satu guru dan selainya yang mengenumu dan memadai memang harusnya dan ketika Khadratusya itu saya dikasih buku sama gosipan tentang Khadratusya ketika ditanya tentang Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah apa respon Khadratusya beliau orang baik itu yang membuat kemudian dua tokoh itu sejalan seirama beda strategi tapi tidak beda ideologi kita inginkan begitu sehingga ya welcome khadratus ahlan wasahlan Dulu saya sama Pak Adhino mau ditaruh jadi pengurus Muhammadiyah ini pertanyaan Pak Muka saya tapi gak bukan saya tunjukan kepada Mas Muti kata Pak kenapa gak pernah ditaparin sampai NU boleh kasih tau mungkin dianggap Oke, terima kasih Mas Putih, semoga lancar, sukses.